Good morning Good morning Pagi-pagi anak-anak udah berenang Pasti abis ini lapar Gimana kalau Umi masak spageti? Oh oh Oke, kalian berenang Umi masak spageti ya Oke Bye ya, Mak Bye 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 Oke, yuk Kita terus masuk ke dapur Oke teman-teman, anak-anak lagi berenang Udah kayak gitu, sekarang saya mau masak spageti untuk mereka makan Bahan-bahannya itu cuma bawang putih, bawang bombay, sama wortel Kenapa saya kasih wortel? Karena anak-anak tuh suka banget makan spageti Jadi kenapa enggak kalau kita masukin salah satu sayuran, ya kan? Nah, udah kayak gitu daging cincang Sama ada tomato sauce Nah, terus kebetulan di rumah ada Apa? Tomato pure kayak gini juga boleh dipakai Oke Sama ada spagetinya Terus ada oregano Oregano ini buat topping Nanti di ending saya mau kasih parutan keju Nah, itu aja bawang putihnya kita cincang-cincang Udah kayak gitu Si, apa Wortelnya itu Kita potong dadu-dadu kecil aja Oke, nanti kalau udah dipotong-potong Saya bakal tunjukin ke kalian Oke, kita didihin air Udah kayak gitu Kita kasih garam sedikit Udah kayak gitu Kita akan rebus Spagetinya Nah, kita diamin aja Sekarang kita akan buat sauce-nya Terus kita akan tumis bawang putihnya dulu Oke, tumis bawang putih Nggak usah terlalu lama Dan sekarang kita masukin bawang bombay Bambang bombay Kita tumis sampai sedikit layu ya Nah, udah setenang layu kayak gitu Terus kita bakal masukin Dagingnya Nah, pas kita masukin daging Saya bakal masukin wortelnya sekalian Karena wortelnya kan keras ya Jadi kita masukin sekalian Biar tingkat kematangannya sama si daging itu sama Oke, kita tumis sebentar Karena si daging ini nanti saya akan keluarkan air Kita bagi sampai si airnya itu Apa? Hilang lagi Dan sampai dagingnya berubah warna jadi coklat uang Nah, kelihatan kan Warnanya udah berubah Terus airnya juga udah mulai Apa? Udah mulai asap lagi Sekarang saya mau tambahin sedikit air Untuk mematangkan daging sama wortelnya Sebelum saya masukin sausnya Kita bagi air ini sampai agak surut dikit Oke, kalau airnya udah susut kayak gini Saya mau masukin yang paste tomato tadi ya Atau tomato pure Nah, kalau nggak ada boleh pakai saus tomat aja Oke, terus kita tambahin Tomato saus Nah, kalau saya biasanya Saya bakal tambahin gula Saya bakal tambahin gula Sama garam sedikit Oke, itu garam Dan kita tambahin gula Udah kayak gitu Kalian boleh ngerasain Kurang apa Kalau saya suka memang yang Si dagingnya banyak Jadi kayak gini Nah, biasanya ada juga nih Yang suka dagingnya itu sedikit Dan ketutup saus gitu ya Boleh aja nanti kalian Adjust Banyakin sausnya dan kurangin dagingnya Nah, itu aja deh Udah jadi Udah jadi sausnya Dan spagetinya pun Udah jadi Bakal saya saring Nanti saya tunjukin ke kalian ya Kalau udah jadi Jangan kemana-mana Nah, udah jadi deh teman-teman Nah, kalau kayak gini Kita boleh kasih garnish ya Biar cantik Nah, kalau di spagetinya Kita bakal kasih oregano Oke, udah kayak gitu Di sausnya kita bakal taburin Keju parut Nah, udah gitu Kita boleh tambahin nih oregano sedikit Buat naikin Apa? Naikin wanginya Jadi deh Ini dia Spaghetti Bolognese Ala Umi Cantik Untuk keluarga tercinta Oke, teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Untuk lihat menu-menu apa lainnya Kalau yang mau komen Ada request untuk saya masak apa Nanti saya boleh coba Oke, bye Bye